Oke, selamat siang buat teman-teman Nah, kemarin teman-teman sudah melihat berbagai video unboxing kura-kura yang dikirim dari luar pulau Nah, pada kali ini saya akan mereview pengiriman kura-kura MSE atau Malayan Snail Eater Nah, bagaimana kura-kura tersebut? Apakah kura-kura tersebut selamat sampai di sini? Atau selamat sampai tujuan? Kita lihat di video berikutnya Oke Nah, selamat siang pagi atau malam buat teman-teman Jumpa lagi dalam channel saya Nah, pada saat ini saya akan melakukan unboxing tentang kura-kura Malayan Snail Eater Nah, mohon maaf videonya saya mempercepat, menghemat waktu Nah, dan ini saya akan membuka video unboxingnya Ya, ini ada angpau ternyata teman-teman Dan saya akan melihat packingannya cukup unik Ini dia pakai plastik terus ditutup atasnya mungkin agar supaya tidak tertindih Dan saya membuka talinya yang mungkin dikasih lubang dan lalu diikat agar supaya tidak sorong ke sana ke sini Dan di dalamnya ada daunan kering Ini cukup unik Ya, untuk kura-kura pertama ini masih hidup Ya, dan untuk kura-kura yang kedua juga Dan ya masih hidup Ini dia dua-duanya masih hidup Masih lembab, bagus, selamat Dan dalamnya ini mungkin daun-daun kering yang dibasahi Agar supaya kelembapannya tetap stabil Nah, dan seperti biasa Saya menyediakan wadah air agar supaya kura-kura yang baru selesai di unboxing Langsung ditaruh di wadah air Dan dia mungkin bisa bernafas dan bisa bertahan di sini Ini saya pesan sepasang Tapi masih remaja Ya, teman-teman bisa lihat dalam video kali ini Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Nah, tadi itu teman-teman sudah melihat review tentang kura-kura MSC atau Malayan Snail Eater Nah, kalau teman-teman memperhatikan detail packingan tadi itu Itu adalah packingan yang ya tidak biasa Dan baru pertama kali saya terima packingan seperti itu Tapi fokusnya, kura-kuranya tetap aman dan selamat sampai tujuan Nah, untuk tadi itu Teman-teman bisa lihat Packingannya itu pakai daun pisang mungkin yang dibasahi Atau daun kering Yang dibasahi agar supaya suhu atau kelembapan dalam pakingan kura-kura tersebut tetap terjaga Dan kura-kuranya bisa aman sampai tujuan Jangan lupa subscribe channel Julian Goman Sila Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih